Untuk Alter Ego X, bagaimana mereka bermain di game yang pertama abis ini, Gio? Yes, 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 ini adalah pertandingan Pamungkas juga untuk kedua tim, Onyx Prodigy dan juga Alter Ego X. Apakah Alter Ego X bisa terus berada di pucuk kelas main? Atau malahan, Onyx Prodigy yang akan menurunkan posisi Alter Ego X di puncak kelas main dan membuat Onyx Prodigy juga merangsah pelan-pelan masuk ke 10 besar ataupun bahkan bisa 5 besar. Dan ini dia, game ketiga kita, match kedua pada hari ini. Alter Ego X berasal dengan Onyx Prodigy, Mirko. Iya, betul sekali. Onyx atau Alter Ego X. Buat semuanya para penonton, langsung saja menuliskan, tuliskan di chat, di kolom komentar dukungan kalian ya buat kedua timnya. Mau kalian mendukung Alter Ego X, hashtag Alter Champs atau hashtag Onyx Queen buat tim Onyx Prodigy yang disini bakal ada posisi satu-satu. Alter Ego X sudah tidak lagi clean sheet disini, Gio. Dan Dev Coach, johetnya sudah bisa di kalahkan akhirnya. Om Wawa, gimana dari kedua draftnya? Iya, dari kedua draftnya gue suka ke Onyx Prodigy. Terus terang karena mereka punya toolsnya buat bisa ngalahin Nathan. Tapi balik lagi kalau anakannya bisa outplay-outplay, bisa jaga positioning. Ya, jika ada di tempat yang tidak diduga sama sekali oleh Onyx Prodigy ini bakal manis banget. So, let's see lah. Karena Onyx mereka punya link, terlepas daripada link mereka masih ada Ruby bisa menarik Nathan dengan tiba-tiba flicker dengan I'm Offended atau kalau enggak yaudah sekalian aja gitu kan. Mereka bisa ada kombo klasik Angela, belum lagi mereka masih punya Falling Star Mode yang lompat mengebuka serangan jadi Nathan. Dan untuk Amy sendiri ini wajib untuk ekstra-ekstra waspada. Menarik banget. Tapi ada ejector yang belum terpop up dari seorang Dev Coach mencoba untuk mengejar seorang Haydennya. Tapi Amy, kalau kita ngomongin soal Amy, dia bahkan berada jadi pahlawan di area late game. Kalau misalnya itu bisa sesuai dengan perjalanannya. Tapi kita lihat sudah paling seru teruhim di kolor-kolor Hayden karena seorang Dev Coach. Dev Coach dia sekarang turun maut, digigit-gigit juga ada seorang kupanya. Mau enggak mau harus mundur lagi di menit 1.50 ini. Mereka masih belum ada yang terpik off satu persatu, Mirko. Iya, betul sekali. Kalau lu lihat tadi ya, Nathan udah mendapatkan keunggilan satu level karena dia pathingnya langsung ke atas mendapatkan semua campnya. Dimana tadi, Sir F.T. Lanz, dia itu tidak mendapatkan beruang yang di arah orange buff. Dia buru-buru karena purple buff. Dan karena itu, dia sekarang kayaknya harus membuang atau memberi pressure di arah turtle untuk all-3 go action. Mereka udah mulai di sini. Mereka udah mulai mendapatkannya, Dev Coach menjadi target yang langsung ditebakkan. Satu untuk satu. Mereka melukar turtle buat kill. Tapi Rekstona berhasil menambahkan satu lagi. Berarti di sini, Alter Ego berhasil untuk menambahkan keunggulan. Tapi dari segi gold, Onyx Prodigy masih memiliki sedikit gold lead di sini. Ada Electro Final Blow dikulakan oleh Ryzel, tapi ada Falling Star Moon. Dua sebuah ultimate yang dikeluarkan hanya untuk clearing minion. Karena kita lihat dari Ryzel, coba untuk mengganggu pergerakan dari Link-nya yang sedang melakukan purple buff sekarang. Tapi sebelum tadi orange buff, nggak sempat dilakukan oleh Ryzel. Dan ini bakal menjadi pertarungan yang sengit banget antara kedua jungler. Dimana kalau kita tahu, Link udah bisa sustain di area mid game. Atau Rekstona di Ejector. Kali ini hanya untuk mendapatkan keupupannya saja. Bakal 2 mana tempat soft blade. Heart Gartu dimasukkan kepada seorang Link. Tempat soft blade dikeluarkan. Dev Coach masih bisa mundur dengan flicker. Bakal Monster dengan sebuah Invernonya. Mencoba untuk ngejar seorang pertama. Tapi seperti nggak bakal bisa didapatkan. Bakal Street Feet Lance masih kemasukan Angela. Masih coba sabar. Tapi udah ada suara I'm Offended-nya. Bisa mendapatkan 1 point kill ke arah seorang Moonstar di area mid kali ini, Mirko. Iya, betul sekali. Well played banget dari kedua tim ya. Tapi akhir-akhirnya Alter Ego Moonsters terlalu overextend. Menggunakan Vengeance-nya ada cooldown sekarang ya. Jadi tadi tuh dia menggunakan Vengeance-nya. Pas udah last second dan ser F.T. Lance ini patience-nya. Kesabarannya tuh bagus banget. Dia nunggu sampai Vengeance udah nggak ada. Dia zoning 2 orang. Yaitu Ryzel dan juga Dev Coach keluar. Dan mereka ketika udah mundur tinggal langsung balik lagi ke Moonstars. Nggak ada apa-apa yang mereka bisa lakukan. Dan akhirnya kill-nya bakal diambil oleh seorang Gemini yang tadi. Kita lihat aja dalam pas pake Balmon udah ngeri banget. Sekarang dia pake Ruby. Orang yang mungkin damage-nya bisa lebih banyak di dalam team fight. Kepada hero-hero musuh. Kita bakal lihat apa impact dia di dalam game kali ini, Omowa. Iya, sebenernya. Dan ya. Balik lagi dengan kombo klasik. Adanya Link bersama Angela tadi yang mulai membuka team fight. Yang membuat Link sedikit jauh lebih sustain. Sebagai mana kita tahu dia tipis kalau sampai kena gang. Tapi ternyata tadi Linknya bisa menerima cukup banyak damage juga. Dan itu dia tadi. Total game kita by Fruity. Sudah keluar langsung dipoke juga. Cuman memang dari Alter Ego mereka akan mencoba untuk mengajak bermain objektif. Sebagai mana statistik-wise mereka dari kill point boleh kalah. Tapi dari segi objektif mereka akan memenang. Dan lihat itu damage-nya. Karena ada narkin jadi gede banget. Luar biasa. Entropy juga sudah dikeluarkan sih. Tapi entropinya di belakang jadi gak terlalu nyapet tadi. Harusnya kan ada di tengah-tengah itu dari damage-nya sendiri. Oh ya, let's see. Dengan adanya satu buah objektif yang kembali dimangkan oleh Alter Ego. Mereka masih akan bisa nge-hold dulu ya. Untuk di area dari early-nya untuk membawa gamenya masuk ke late game. Yes, tapi di area bawah ternyata Esmeralda yang bisa mendapatkan satu buat Alter Tardot. Tapi Srevet Lance kali ini. Sudah kerasukan Angela dengan harga. Kayak sementara itu Falling Star Moon yang dikeluarkan konserang Rizal-nya harus mundur. Tapi Emit. Ini dia sang pahlawan kita mencoba untuk data mengejar seorang fans yang ini. Cuman yang belum dikeluarkan tapi jauh banget jaraknya. Dan bisa diberikan untuk main sakit dan flamishot dari seorang Reklora. Masih bisa bertahan dari seorang fans. Bahkan Srevet Lance mencoba untuk menge-secure. Bahkan mencoba untuk membackup serangan yang dilakukan oleh Alter Ego X. Ada Def Coach kali ini. Belum ada Ejector yang dikeluarkan. Belum ada Flicker juga. Udah mau ancang-ancang. Flicker dengan tepat Hayden yang menjadi korban kali ini. Tapi Reklora sofflate gak bakal bisa muka-muka-muka-muka-pain. Karena Angelanya udah harus tumbah besar dan dengan Falling Star Moon yang dikeluarkan oleh fans. Jauh head harus menerima kenyataan. Ia harus menunggu sampai 10 detik ke depan. Tapi gak sampai disitu aja. Pastinya udah mulai dikejar terus dengan final blow. Tapi Ryzel mencoba untuk terus dengan eksekusi kali ini. Benar-benar mengeksekusi dari seorang Esmeralda. Bahkan Ryzel yang masih mencoba untuk mundur. Emy datang untuk membantu. Backup yang luar biasa dari Alter Ego X. Mereka benar-benar melakukan komunikasi dengan sangat baik Mirko. Iya jawaban yang sangat bagus. Tapi dari Oric Prodigy mereka lihat semuanya membuahkan resursus dari bawah. Jadi langsung melakukan mirroring sekali lagi di atas. Masih mendapatkan keunggulan gold untuk menit ke-6 kali ini. Onyx Prodigy dari tadi tuh mainnya penyinter banget. Mereka tau di early game kita gak mungkin menang. Dengan mereka adanya Benedetta-nya yang bisa roaming lebih cepat. Dengan mereka adanya Jauh head dan juga Nana. Yang udah sedikit counter hero-hero assassin kita. Mending kita mainnya untuk trading. Mending kita mainnya untuk mirroring. Dapetin pressure-nya. Dapetin vans-nya. Dikin dia scaling. Dikit sampai ke mid game. Baru kita cari fight. Lihat aja sekarang. Lagi-lagi Onyx Prodigy udah mulai mendapatkan pressure-nya. Di sini untuk di mid game-nya. Langsung ngaju ke depan. Death Coach berdaya target-nya. Bayram Kupa sudah diamankan. Tahan Ejector pun harus dikeluarkan oleh seorang Death Coach untuk coba kabur dari sana. Gemini looking for an Imo Vendit. Di depan. Lalu mendapatkan 2 kill. Dapatkan. Tepesoplay sudah dikeluarkan. Define Sword sekarang mendapatkan double kill. Untuk Sir F.T Lance. Looking for more. Kill ke arah Turtlenya. Tidak mau memaksakan lebih banyak. Overextend-nya tidak dilakukan oleh tim Onyx Prodigy kali ini. Ternyata cuma 1 kill yang didapatkan. Tapi itu Amy yang ditumbangkan. Well played banget dari tim Onyx Prodigy. Main sesuai dengan win condition mereka. Di menit yang ke-7. Om Wawa. Iya sih gue suka sih. Mereka menargetkan tanpa ada overcommitment sama sekali. Karena memang tadi kalau kita lihat ya. Rexlona juga lagi posisinya very low edge. Dia lagi berlari di belakang. Tapi gak dikejar sama sekali. Langsung berbelok arah. Oke kita main objektif aja. Karena takutnya dari Alter Ego X. Mereka kalau sampai dari junglernya kita bisa ke pick off. Itu akan bisa memberikan bukuan balik juga. Jadi nice play untuk Onyx Prodigy. Dan sekali lagi kita akan nge-reset untuk dari circuit permainannya. Dimana Onyx dan juga Alter Ego kali ini. Mereka akan cuma untuk mencari posisi-posisi kosong. Untuk masing-masing tim. Dan lihat demos dari Amy ini gak bisa di head-to-head. Karena harus diculit oleh Link. Jadi Circuit Lance wajib untuk muncul di momen yang tepat juga. Mau gak mau suka tidak suka. Kalau misalnya Amy muncul. Ini dia. Tugas dari Circuit Lance. Tugas mulianya harus segera dilaksanakan. Dan ini dia. Circuit Lance mencoba untuk naik-naik dulu. Tapi disana udah ada Rexlona nya. Belum ada sebuah inisiasi yang dilakukan oleh kedua tim. Alter Ego kali ini. Masih coba untuk sabar. Ini seperti yang udah kita udah bilang juga kepada temen-temen semua. Kalau Amy dibiarin jadi sampai arah late game. Ini bakal menjadi bahaya banget untuk temen-temen Onyx Prodigy. Jadi mau gak mau. Dengan hero-hero yang mereka miliki. Walaupun ada Esmeralda yang cukup scaling. Dengan ada Angela yang bisa membantu. Dari Circuit Lance dan juga dari fansnya. Kalau Nathan nya dibiarin begitu ini bakal bahaya. Apalagi dari item yang udah masuk ke menit sembilan ini Omawa. Udah banyak yang main jadi. Di fleeting time sebagai item pertama untuk Angela. Bahkan dia bakal ada bisa dimana-mana. Kalau satunya menambahkan atis. Dan ada timpet yang sangat berjalan. Iya I'm a fan that is udah digunakan kepada Dev Coach. Tapi Dev Coach masih bisa kabur sekali. Lihat damage dari Amy. Damage sangat besar tapi dia ada bawah. Ryzel dipik off di arah atas. Link berhasil menambahkan satu lawan satu. Solo bolo kill yang sangat bagus kepada seorang Ryzel yang dari tadi. Kalau kita lihat gak pernah kalah satu lawan satu. Tapi sayang sekali harus ditumbangkan sekarang di game yang ketiga. Munster sekarang coba untuk menambahkan pressure lagi-lagi. Mereka mau coba fight 5 lawan 5. Tapi tanpa adanya Ryzel. Onyx Prodigy bisa main makro. Bisa langsung nge-push di arah atas. Masuk ke dalam split push. Dan ini bakal menjadi pertanyaan yang susah banget dijawab. Buat tim Alter Ego X kali ini Gio. Ya pertanyaan yang sulit dijawab. Apalagi kalau misalnya ada kontes di area Lord yang pertama kali ini. Good Morning Sunshine. Yang mulai dipok oleh teman-teman Onyx Prodigy. Dan dari Alter Ego X. Mereka masih mencoba untuk bersabar. Apalagi posisi dari link-nya. Dari Secret Life bener-bener ada jauh di atas. Kalau mau di kontes sebenarnya untuk Alter Ego X mereka bisa sih. Tapi mereka lebih milih untuk mengambil objek di area mid. Apalagi depth plus kali ini belum ada flicker. Belum ada sebuah itu. Kita lihat. Dengan sebuah komendatnya. Bener-bener Onyx Prodigy. Tempest of Blood karena seorang A.B. A.B. gak bisa selamat lagi. Kita berikan adanya hardguard yang masuk ke dalam Tumiservid Lance. Kali ini teman-teman dari Alter Ego X dipaksa mundur. Dipaksa harus meriset ulang. Sedangkan dari monster mencoba untuk terus sustain di area mid-nya. Dan Lord sudah mulai dipok oleh teman-teman dari Onyx. Yes betul banget. Dan disini itu overkomitmennya tidak ada sama sekali. Jekster sudah mengeluarkan karena dua orang. Dan juga Ryzel menggunakan final blocker belakang. Menggunakan final stash-nya juga. Hayden menjadi target. Ivernai sangat bagus. Monster berhasil mendapatkan kill-nya dan vengeance-nya. Masih hidup di sini. Dua lawan tiga posisinya. Tapi Ryzel sekarang dan juga dengan dev coach tidak bisa mendapatkan lebih. Kelihatannya Onyx Prodigy berhasil untuk nge-zoning mereka keluar. Tapi Ryzel masih mencoba untuk buka map-nya. Akhirnya berhasil untuk nge-reset Lord-nya. Dan Onyx Prodigy tidak mau mengambil risk kali ini di menit ke-10 Om Wawa. Iya sayang sekali tadi harus kehilangan Angel lah ya. Di bagian belakang dari Hayden. Yang ternyata ter-pick off juga. Tapi ini Alter Ego X. Amy udah wajib untuk membuat Wind of Nature sih. Dia menjadi target dari Servit Lens. Buat ulang kali Tempest of Blade hanya untuk seorang Amy. Jadi bakal berbahaya banget kalau hanya melakukan build up terhadap item-item damage. Full damage tidak akan terlalu manis hasilnya. Dan Alter Ego X menariknya adalah mereka masih sanggup untuk menarik ulur permainan tarik. Jadi Lord-nya masih di-cancel untuk Onyx Prodigy. Dan kali ini juga Link-nya bisa melakukan split push strategy. Ryzel jangan sampai ke-pick off 1v1 lagi ya ketika berhadapan dengan Link di top lane sekarang. Ya jangan sampai ke-pick off karena bahaya banget. Dan harganya sangat mahal banget kalau Beneneta yang harus ke-pick off. Gak ada lagi yang bisa mengganggu pergerakan di area atas atau mengakui split push. Tapi sementara itu dengan adanya Taman. Coba untuk menggigit-gigit reklonanya. Coba untuk sabar terlebih dahulu. Maka setup lagi dan lagi. Tapi diem-diem ada dev calls. Masih mencoba untuk injector. Belum ada siapapun target yang didapat. Mereka masih mencoba untuk sabar. Karena Lord Yang Henhan sudah mulai muncul. Lord yang di menit ke-12 sudah mulai dipop oleh Taman, Heiden. Tapi kita lihat dari Seperti Lensnya udah sekarang tuh mau tuh setengah darah. Masih ada efek dari Endless Gettle. Sepertinya menambah darahnya dia sendiri. Tapi Mr. bisa melakukan dev calls. Ini tidak tunggu dev calls. Kalau dev calls yang bisa mendapatkan ejector kepada salah satu pemain dari Onyx Prodigy. Ini bakal jadi bahaya banget. Tapi sementara itu Ryzel yang mempecah konsentrasi daripada Onyx. Lihat aja udah final blow dikeluarkan. Seperti Lens dan juga Heiden bahu-bahu dengan adanya hard guard. Ini membuat benar-benar space yang luar biasa untuk Alter Ego mendapatkan Lord yang udah hasil. Retribution yang on point. Pasti harus mundur ke area belakang sampai ada Falling Star Moon kali ini. Dan malahan Ruby, Ruby, Ruby. Gak bisa selamat. Teman-teman dari Alter Ego langsung terolakir rame-rame. Terus shutdown double kill untuk seorang Ryzel yang mencoba untuk mendapatkan lebih dari Ryzel-nya. Mencoba untuk mendapatkan lebih dari Ryzel-nya. Tapi Tama masih bisa mundur ke area belakang Heiden menjadi korban berikutnya. Kliker mengelamatkan dirinya Mirko. Wow, well played banget dari Alter Ego X disana. Mungkin agak sedikit miskom dari Onyx Prodigy yang tadinya mau kejar Ryzel. Tapi sayang sekali mungkin ini bisa jadi gamenya. Death Coach yang dari tadi mencoba untuk mendapatkan Ejector. Sayang sekali tidak bisa mendapatkan lagi-lagi Heiden. Damage yang dikeluarkan oleh Amy. Menembangkan Heiden. Two shot. Langsung diamankan begitu saja. Sekarang Vans langsung maju. Menurut Falling Star Moon kepada tiga orang. Berhasil mendapatkan tiga. Tapi lihat. Ada lihat. Kombo-wombo. Masih bisa kabur. Alter Ego X memainkan game ini sangat well played. Tidak pernah overcommit. Walaupun udah ditarik dua orang. Tidak bisa mendapatkan apa-apa buat Onyx Prodigy. Lagi-lagi Amy serbalik kebalik. Di arah atasnya disini. Lihat damage yang diberikan oleh Amy. Lihat. Gila ini orang benar-benar. Damage-nya tuh full banget loh. Dia bisa two shot seorang bocil Angela. Dan begitu saja. Alter Ego X berhasil menumbangkan tiga inhibitor target kali. Ini Gio. Ya ngomong-ngomong soal bocil. Ternyata Reklona bocil yang lebih mengerikan ya. Belum terpik off sekalipun. Apalagi dengan pasifnya dia. Yang menjadi Molina. Tapi Hayden kali ini udah tiga kali dipik off. Oh teman-teman Alter Ego. Ini harus coba untuk. Apa ya. Komunikasi yang lebih baik. Antara dari Servetless dan juga dari Hayden. Tadi sih benar-benar momennya gila banget ya. Ketika Ruby udah bisa Emma Vanded sebelumnya juga. Dari fans yang dapetin Falling Star Moon. Kedapetan tiga orang ya. Tapi sayang gak bisa di pick off satupun. Dan itu. Wah. Rugi bandar sih kalau menurut gue. Onyx gak dapet tiga poin kill disitu. Padahal kalau misalnya dapet. Itu bakal jadi snowballing baik. Untuk Onyx Prodigy. Dan ini dia dari segi item. Masuk ke menit 14.35 Oma. Yes. Kalau kita lihat yang lain dari segi itemnya Onyx. Mereka. Belum cukup dari segi damage. Jadi untuk damage-nya sendiri. Mereka gak bakal bisa nge-instant. Kalau kita lihat ada begitu banyak item defense. Yang dibay juga Endress Battle. Bersama dengan. Oh tanpa ada War X. Bahkan untuk Ruby. Yang kita tahu dimana. Rata-rata kan Ruby adalah War X. Tapi kali ini dengan Endless Battle saja. Gue rasa itu masih belum mengangkat damage. Yang dipegang oleh Ruby sendiri. Dan mereka akan sangat bergantung. Banget kepada Link. Sisanya masih item damage. Yuk. Oke. Tapi kita lihat dari seorang Ruby-nya. Harus tumbang ada Inferno yang dikeluarkan. Dari seorang monster Mirko. Iya betul sekali. Dan Alterigo X lagi-lagi mendapatkan satu pick game ini. Tadi overextend dikit pun langsung dibunish. Begitu saja. Sekarang monster udah keluar ke depan. Udah menarget base-nya. Tapi lihat damage dari Amy. Hampir menembakkan seorang ban. Sekarang masih bisa me-clear minion-nya. Lagi-lagi Amy muter-muter posisinya yang sangat bagus. Sampai ketemu sebelahnya digunakan kan belakang. Amy masih kaiti-kaiti dari belakang. Menargetkan base-nya. Dan Alterigo X berhasil menembakkan game yang kedua. Dua satu. Game yang ketiga. Untuk mengamankan series best of three. Untuk langsung saja masih mengamankan posisi. Di pucuk-pucuk dingin. Yo. Pucuk-pucuk dingin tentunya. Langsung ada selebrasi dari teman-teman Alterigo X. Mereka sangat senang. Sekarang dengan hasil yang sangat. Apa ya. Sangat maksimal. Dari permainan ini. Bahkan di-drag sampai game ketiga. Cuman di game kali ini. Nathan adalah jawabannya. Gak masalah ada link. Gak masalah ada kombo klasik. Link. Esmeralda dan juga Angela. Nathan. Jadi jawabannya. Tapi jangan lupakan juga. Dari seorang Nana. Nana Reclona yang gak terpik-off. Gocil yang satu ini. Cukup merepotkan ketika ada inisiasi masuk. Disitulah ada Molina. Dan inilah jawabannya. Alterigo. Congratulations. Tetap berada di pucuk kelas men sekarang. Dan juga Om Bawa. Iya melihat dari kemunculan Nana ya. Di MDL yang sekarang. Gue bisa bilang ini adalah salah satu mid laner yang bakal merepotkan banget. Dari damage yang juga dapet banget untuk Nana sendiri. Molina Bleed. Seandainya Molina Smooth yang bisa ngedelay. Pergerakan dari lawan-lawannya. Jadi. Ya kedepannya bisa jadi kita bakal melihat mana akan jauh lebih banyak lagi. Beredar di Land of Dawn. Dan kita lihat dulu untuk item build dari game tadi. Game terakhir. Untuk match kedua kita. Wow ini adalah hari yang cukup panjang. Langsung kita intip-intip bareng saja. Ini dia dari item buildnya. Dimana Fleeting Time dan juga NOD untuk Hayden. Dengan Angela dia. Dan kalau kita lihat memang Reclona dengan Nana-nya. Langsung aja build ke item damage. Ada Enchanted Talisman, Arcane Boots, dan juga Genius One. Pastinya dipadukan dengan Divine Glaive. Dan ada NOD juga. Untuk lebih mendukung Molina Smooth dan juga Blitz-nya. Biar lebih sakit dan bisa memberikan efek anti-region health. Atau nge-cut. Nge-cut lah 50%. Dan buat yang lainnya ya Amy. Di sini damage-nya udah tidak terbendung selama sekali. Tetap dengan item build yang sama. Sebenarnya di game yang pertama. Dan memang untuk Onik. Mereka hanya terlalu mengandalkan Link seorang diri. Dan ketika Link-nya gak ada di tempat. Itulah yang bisa kita lihat tadi. Link bersama dengan Angela. Berusaha untuk mendekati Razel. Yang berada di top lane. Dan ternyata itu adalah sebuah bait. Razel-nya langsung membantu teman-teman yang lain. Yang berada di Lord. Dan mengakibatkan Lord-nya bisa diamankan. Karena gak ada retribution. Angela-nya juga masih kutuk-kutuk-kutuk. Masih jalan kaki. Buat menuju ke arah dari Lord-nya sendiri. Jadi sayang sekali tadi untuk Onik Prodigit. Dan tujuh sembilan. Ini bisa kita kategorikan adalah permainan objektif aja. Untuk dua-duanya. Razel untuk GPM. Untuk Ritzky. Ada Amy disana untuk di carry. Gemini kembali sebagai sandbag. Dan Rexlona. Untuk Forgotten One dengan tujuh asis. Tapi Natan-nya luar biasa dari segi positioning. Meskipun bisa ke pick-off menjadi target bagi Link. Tapi dia tidak gentar. Gentar sama sekali juga. Untuk membalikan keadaan tadi. Dan memang terbukti. Natan sekali suntik aja dengan super position. Ya itu sakit banget sih. Dan apalagi entropinya ya. Dia bisa jadi dua juga. Bisa memberikan damage yang besar. Dan itu dia tadi. Ini dia untuk match MVP kita. Dipersembahkan oleh Fruity. Dan Razel. Dengan Benedetta dia. Dan gue setuju sih. Karena ini Benedetta memang benar-benar menjadi suatu distraction. Bagi Onik Prodigy. Mereka pilihannya adalah. Gue deketin si Benedetta. Buat nge-halau dia biar gak split. Atau gue bakal bantu untuk teamfightnya. Dan tadi satu momen. Satu bukaan. Itu diperoleh dengan adanya Razel. Yang melakukan split push. Di bagian atas. Membuat Link Angel lah. Barat-barat gue gak tau kenapa tiba-tiba. Mereka pede banget ya. Untuk Onik Prodigy. Ingin menumbangkan Razel. Yang kita tau disini. Bandnya pastinya bisa kabur. Dengan adanya Everon Line. Dan juga Electro Final Blow. Ya setuju banget om. Tapi ternyata perpaduan. Kombo-kombo antara Angel dan Link itu. Gak mendapatkan Razel. Dan malahan. Razel yang kabur itu. Coba membantu di area Lordnya. Dan ini dia. Highlight kita di game pertama, kedua. Dan ketiga. Silahkan Om Wawa. Yes. Dimana untuk game yang pertama. Bisa diamankan oleh Alter Ego. Kembali Amy dengan Nathan dia. Yang terlihat sangat-sangat dominan sekali. Untuk di awal-awal permainan. Dan memang. Damage dari Nathan yang tidak terkontrol. Dan ada beberapa miss moment. Yang dilakukan oleh Onik Prodigy. Membawa Alter Ego bisa mendapatkan game yang pertama. Kita bisa lihat loh. Memang. Sudah ada cukup banyak. Single target lock yang dimiliki. Ada Tama dengan Silvania. Untuk game pertama kita. Tapi itu masih belumlah cukup. Karena dari Alter Ego. Mereka punya Ruby. Dan juga Nathan yang tidak terlihat sama sekali. Dan bukan menjadi target utama. Untuk si Silvana sendiri. Langsung ke dalam game yang kedua. Ini dia. Link. Ternyata tidak berjalan mulus sekali. Untuk Amy. Karena berbeda dengan menggunakan Nathan. Link adalah. Tipikal hero yang sangat umit sekali. Ketika sedang melakukan fight. Dan Defiant Sword. Tempest of Blade. Pastinya menjadi senjata juga. Tapi lihat ini. Ketika dia tidak bisa kemana-mana. Dan juga langsung dikunci oleh Hayabusa. Dan itu adalah. Momen-momen. Yang tidak bisa dibalikan kembali. Karena gamenya juga sudah berjalan terlalu lama. Adanya Digi. Adanya Hayabusa. Masih ada juga Balmon. Yang bisa menerima segala macam damage. Membawa kita. Pasok ke dalam game yang ketiga. Ini dia. Di game yang ketiga. Ternyata Amy kembali menggunakan Nathan dia. Dan Nathannya ternyata ini maksimal banget. Meskipun ditumbangkan di awal-awal. Tapi bisa menyelesaikan item demi item. Dan dengan permainan yang cukup sabar tadi. Ini adalah momen terpancingnya. Seorang Servit Lance untuk naik ke atas. Dan ternyata Lordnya bisa disecure oleh Amy tadi. Karena mereka punya retribution. Sedangkan untuk lawannya sendiri tidak ada retribution. Dan setelah itu. Semuanya langsung ke snowball. Alter Ego X. Mereka naik ke base. Milik Onyx Prodigy. Dan akhirnya. Kita tutup match kita yang kedua. Dengan kemenangan untuk Alter Ego X. Yes. Alter Ego X. Masih berada di pucuk ya Mirko ya. Walaupun mereka harus ternodai. Dengan satu game yang tadi di kalahkan oleh Onyx Prodigy. But. Inilah hasil yang mereka tetap berhenti di pucuk. Oke. Tapi udah ada pertandingan selanjutnya disini Gio. Dimana Kings Esports bakal melawan victim Esports. Jadi bakal match yang ngeri banget sih ya Gio. Tapi kita bakal langsung take two break guys. Saya sekali. Kita cuma match satu dan match dua. Nanti match tiga bakal ada caster-caster baru. Untuk menemani kalian disini. Tapi gue disini Mirko. Dengan partner gue Gio. Dan juga dengan analis kita hari ini. Om Wawa kita bakal sign out. Jangan kemana-mana karena masih ada. Abis dua game yang gila banget. Masih ada tiga match tiga dan juga match empat. See you guys. Don't go anywhere. Ini nge-blend banget sensasinya. Hai semuanya. Selamat datang di episode Road to Metic lainnya. Kali ini menampilkan Nathan. The Space Time Walker. Kami akan menjelaskan gameplay dan taktik untuk hero marksman ini kepada anda. Sehingga anda dapat meningkatkan rank dengan mudah. Tanpa basa-basi. Ayo mulai. Sebagai sumber damage utamanya. Skill satu Nathan Superposition. Membantunya untuk membersihkan gelombang minion dengan efisien. Dan mengganggu lawan. Skill ini mampu membuat Nathan untuk mengenai beberapa hero sekaligus. Dalam satu tembakan. Menambahkan stack pasifnya dalam waktu yang singkat. Skill duanya Interference. Meningkatkan durabilitas Nathan. Dia dapat menggunakannya untuk melindungi diri. Dan menyebabkan efek knockback pada lawan jika mereka mendekat. Skill inti Nathan adalah ultimate-nya. Entropy. Saat skill digunakan. Nathan memanggil sebuah reverse clone. Yang memiliki bonus damage besar. Kemudian, dia dapat menggunakan basic attack dan superposition untuk memperluas jarak serangannya. Atau coba menggabungkannya dengan skill dua, Interference, untuk meningkatkan kemampuan crowd control dan menyebabkan efek knockback. Dengan bantuan clone-nya, sangat mudah bagi Nathan untuk meningkatkan stack pasifnya. Untuk equipment, kami merekomendasikan build ini untuk menjaga damage output. Sekaligus membuat Nathan dapat bertahan hingga situasi tertentu. Di early game, Berserger's Fury meningkatkan kemampuan Nathan dalam memberikan damage. Sementara Haze Close dapat menambahkan durabilitasnya. Kemudian, Windtalker dan Blade of Despair akan memaksimalkan damage outputnya. Terakhir, untuk memastikan keselamatan hero, Immortality, dalam keadaan genting. Selain stack pasifnya, Nathan juga harus dapat memperhatikan gerakannya di battlefield. Coba untuk mengenai sebanyak mungkin lawan dengan skill satu, skill dua, dan basic attack. Kekuatan ultimate-nya membuat Nathan menjadi pemberi damage yang handal. Stack penuh pasif, efek knockback yang ampuh, dan crowd control yang efektif. Semuanya akan tercapai jika Nathan dan clone-nya memiliki posisi yang baik. Nathan dapat menggunakan skill duanya, Interference, untuk menyebabkan efek knockback pada lawan, meningkatkan hit rate dari skill satunya, Super Position. Kemudian, dia dapat memberikan lebih banyak damage menggunakan basic attack, dan dengan cepat mengurangi HP lawan dengan bonus attack speed yang didapatkan dari pasifnya. Nathan dapat menggunakan ultimate-nya, Entropy, terlebih dahulu untuk memanggil reverse clone. Kemudian, Nathan dapat menggunakan skill satunya, Super Position, untuk mengenai lawan sebanyak mungkin, menambahkan stack pasifnya, dan meningkatkan damage basic attack-nya. Selain itu, dia dapat menggunakan skill duanya, Interference, untuk menyebabkan efek crowd control, dan memberikan damage yang lebih besar secara konsisten. Di fase landing, tugas Nathan adalah untuk membersihkan minion, mengatur gerakan hero lawan, dan mendapatkan gold dari energy shield turret. Setelah memiliki equipment yang cukup, damage Nathan mulai meningkat. Di late game, Nathan dapat bergabung dalam team fight, dan memberikan damage yang sangat besar dengan bantuan dari teman satu timnya. Sekian untuk episode kali ini, ikuti terus untuk guide lainnya dari Road to Matic saat Anda menaikkan rank. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali di Land of Dawn. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali di Land of Dawn. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali di Land of Dawn. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali di Land of Dawn. Kami akan menjelaskan gameplay dan taktik untuk hero marksman ini kepada Anda, sehingga Anda dapat meningkatkan rank dengan mudah. Tanpa basa-basi, ayo mulai. Sebagai sumber damage utamanya, skill 1 Nathan, Superposition, membantunya untuk membersihkan gelombang minion dengan efisien dan mengganggu lawan. Skill ini mampu membuat Nathan untuk mengenai beberapa hero sekaligus dalam satu tembakan, menambahkan stack pasifnya dalam waktu yang singkat. Skill 2-nya, Interference, meningkatkan durabilitas Nathan. Dia dapat menggunakannya untuk melindungi diri dan menyebabkan efek knockback pada lawan jika mereka mendekat. Skill inti Nathan adalah ultimate-nya, Entropy. Saat skill digunakan, Nathan memanggil sebuah reverse clone yang memiliki bonus damage besar. Kemudian, dia dapat menggunakan basic attack dan superposition untuk memperluas jarak serangannya, atau coba menggabungkannya dengan skill 2, Interference, untuk meningkatkan kemampuan crowd control dan menyebabkan efek knockback. Dengan bantuan clone-nya, sangat mudah bagi Nathan untuk meningkatkan stack pasifnya. Untuk equipment, kami merekomendasikan build ini untuk menjaga damage output, sekaligus membuat Nathan dapat bertahan hingga situasi tertentu. Di early game, Berserger's Fury meningkatkan kemampuan Nathan dalam memberikan damage. Sementara Hearth's Close dapat menambahkan durabilitasnya. Kemudian, Windtalker dan Blade of Despair akan memaksimalkan damage outputnya. Terakhir, untuk memastikan keselamatan.